Kali ini kita akan mengulas beberapa aset warga Aceh yang ada di Arab Saudi. Seperti yang kita ketahui, Arab Saudi adalah tempat haji dan umrah yang seluruh umat Islam dari berbagai penjuru dunia mendatanginya. Karena membeludaknya pengunjung, maka pemerintah kerajaan Arab Saudi harus menyediakan sarana dan prasarana yang bisa menampung seluruh pengunjung tersebut. Tapi ada hal unik di sini, di mana ada salah satu daerah, tepatnya salah satu provinsi di negara Indonesia, memiliki aset yang begitu besar di Arab Saudi ini, daerah tersebut adalah Aceh. Kita ulas secara mendetil aset warga Aceh yang ada di Arab Saudi ini. Set Masyarakat Aceh di Arab Saudi Hotel wakaf milik umat Islam Aceh di kota Mekah nilainya mencapai Rp25 triliun yang dibeli dari uang patungan warga Aceh untuk keperluan jama'ah haji dan umrah khusus dari Aceh. Apakah kamu tahu siapa pemilik hotel-hotel mewah dan perkantoran di Mekah ini? Pemiliknya adalah warga Aceh, melalui wakaf yang dikumpulkan oleh seorang ulama Aceh tahun 1809, bernama Habib Bugat Asya. Pemprov Aceh sudah diberikan kapi sertifikat wakafnya yang menandakan bahwa warga Aceh adalah pemiliknya. Ini 5 aset orang Aceh 1. Hotel Bintang 5 Elav Masyair, berkapasitas 650 kamar di wilayah Ajiyat Musafi, berjarak sekitar 250 meter dari Masjidil Haram. 2. Hotel Bintang 5 Ramadha, berkapasitas 1800 kamar di wilayah Ajiyat Musafi, sekitar 300 meter dari Masjidil Haram. 3. Hotel Wakaf Habib Bugat Asya di Aziziyah, bisa menampung 750 jama'ah haji, dibangun di atas tanah 800 meter persegi. 4. Tanah dan bangunan seluas 900 meter di Aziziyah, digunakan sebagai kantor wakaf Habib Bugat Asya di Mekah. 5. Gedung di kawasan Sheikhiyah yang dibeli pada 2017 oleh nazir wakaf Baitul Asya senilai 6 juta rial. Gedung ini dijadikan tempat tinggal warga Arab Saudi keturunan Aceh dan orang Aceh yang bermungkin di Arab Saudi secara gratis, tanpa batas waktu tinggal. 2. Hotel di atas adalah favorit orang-orang Indonesia, termasuk saya, karena jaraknya yang dekat Masjidil Haram di Jalan Ajiyat dan harganya cukup terjangkau dibanding yang setara lainnya. Sekarangnya okupansinya sangat tinggi. Diperkirakan nilai aset wakaf Baitul Asya di Mekah saat ini sebesar 25 triliun rupiah. Sesuai ikrar wakafnya, setiap warga Aceh yang berangkat haji dan pelajar Aceh yang belajar di Saudi akan mendapatkan uang dividen atau bagian hasil dari penghasilan hotel tersebut. Terima kasih telah menonton!